Ada sekat di antara pikiranmu, yang mana membatasi pemahaman terhadap dirimu sendiri, dan itu dinamakan dengan ego. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Kok mesti gua sih yang disuruh? Kayak gak ada orang lain aja. Sialan. Terima kasih. Terima kasih lu. Bisa aja kali ya. Jikir udah udah pinter ya. Ngapain lagi belajar? Wah bener banget untuk kek. Pastinya dia ngomong remedia nih. Pasti gak remedia. Akin gua. Apa sih Luki? Bacot. Wah nih anak. Bukanya di aminin. Malah nyolong. Heran gua sama lu. Asal ya. Asal ya. Duh. Ulangan harian lagi. Mana gua belum belajar. Padahal sebenernya gampang. Tapi gua lupa caranya. Pak. Nomor 25 itu disebutin atau digilasin juga gak pak? Kan udah jelas. Sebutkan dan jelaskan. Kenapa gak disebutin aja pak? Kalo digilasin panjang loh pak. Tinggal kerjain aja. Kan kemarin udah belajar. Tapi kan pak. Shhhhhh. Biasa aja woi. Diem sini kering. Gua cuma nanya. Biasa aja kali. Tinggal kerjain aja bro. Susah. Ya terserah gua lah. Bacik. Tengah dibersih. Kan gua yang ngomong. Lo ngomongin aja lu sendiri. Baca baik real lo nih. Kepokus nih. Gak usah dengerin gua lah kalo gitu. Udah semuanya diem. Kerjain aja soalnya. Kan saya mau ngomong nanya pak. Udah sih dia yang diem. Lah. Sekarang lagi bicara. Saya ambil tas ya orang kamu. Dih. Kok ada nyalain gua sih? Pengumuman. Panggilan kepada Ananda Muhammad Zikril Hakim. Diharap segera menuju ke ruangan BK sekarang juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silahkan masuk. Silahkan dulu. Terima kasih. Saya dengar kamu sering baru pulang ke belas. Enggak pak. Saya yang ngerasa tuh. Banyak yang melapor ke saya. Bahkan guru-guru pun melapor ke saya. Tapi saya yang ngerasa loh pak. Berarti. Kamunya yang gak sadar. Emang saya salah apa sih pak? Banyak yang bilang. Kamu itu orang yang gak mengalah. Dan kamu itu. Orangnya egois. Enggak kok pak. Mereka aja gak serang sama saya. Ini artinya. Kamu orang yang gak mengalah. Sang guru aja kamu kayak gini. Temen kamu banyak yang protes ke saya. Katanya. Kamu itu orang yang gak mengalah. Karena. Kamu itu orang yang egois. Tapi sih yang ngerasa loh pak. Itu. Karena kamu menganggap. Diri kamu adalah orang yang paling baik. Coba kamu ingat. Apa yang udah kamu lakuin. Ketemen-temen kamu. Dan ke guru-guru kamu. Udah tau dimana salahnya kamu. Saya harap. Setelah ini. Kamu mau berubah. Iya. Terima kasih pak. Terkadang. Terkadang. Manusia lupa untuk menengok ke cermin. Dan meratapi sifat mereka. Manusia. Lebih banyak menengok ke sekeliling. Menilai. Dan memprotes. Tanpa sadar. Jika dirinya lah yang perlu perbaikan. Maka dari itu. Janganlah habiskan waktu. Untuk menyalahkan diri. Atau orang lain. Karena. Introspeksi. Merupakan pelarian yang baik. Untuk menjadi lebih baik. Sampai jumpa di video selanjutnya. Iki studentров pem pes sext Gest, Terima kasih.